Halo, ini Angga Rizky dan selamat datang kembali di video saya tentang Adobe Dreamweaver Tutorial CC 2018 Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat hyperlinf dan bagaimana membolehkan awan cascada style sheet ke proyek tersebut atau proyek baru Oke, jadi pertama kita akan membuat style ini karena kita tidak perlu lagi menggunakan CSS baru Jadi kita akan membuat CSS eksternal, sekarang kita hanya perlu klik Right, dan Attach Style Sheet Dan kita akan ke Browse atau Episode 1, dan kita tidak mempunyai style sheet sekarang Jadi apa yang kita akan melakukan adalah membuat style sheet pertama Sekarang kita hanya perlu Cmd atau Cmd untuk membuat style sheet dan membuat style sheet Oke, kemudian kita akan membuat proyek tersebut Saya akan membuat new directory CSS, dan ini adalah style saya Oke, kemudian kita bisa klik Right, dan Attach Style Sheet, dan ke Browse, dan Episode 1, dan Anda mendapatkan Oke, jadi ini akan membuat kode otomatis untuk import CSS ini Jadi saya akan mengajikan Nah, kita akan membuat body, dan background harusnya Bears, save, dan preview Ini berwarna dengan Wyde Seperti yang sekarang, sangat bagus dan saya akan duplikasi ini, mungkin ini adalah download movie dan ini adalah download music dan saya ingin membuat new pages yang adalah .xtml dan Anda bisa membuat ini, document title adalah download movie dan doktype adalah .xtml5, jadi kita akan membuat create dan save lagi dan kembali ke episode 1, jadi kita akan membuat movie.xtml dan di sini saya akan membuat section dan kita akan membuat div dan kemudian kita akan membuat header tool yang mungkin ini adalah Ultraman Movie dan kita akan membuat content Loren Ipsum ok, save dan kemudian kita akan kembali ke index.xtml dan di download movie, kita akan membuat href kita akan membuat movie.xtml yang akan membuat movie.xtml save dan preview jadi apabila Anda klik download movie ini Anda akan membuat movie.xtml tapi sekarang Anda perlu membuatnya membuatnya ok jadi saya akan di sini A href dan kemudian kita akan membuat text dan kita akan membuat text cut dan kita akan membuat Ultraman Movie bagus ini ini yang lain kita akan membuat movie.xtml dan saya akan membuat paragraf baru dan di dalam paragraf baru kita akan membuat new rf untuk kembali ke index.xtml kita akan membuat file kembali ke home save dan preview dan kembali ke home download movie dan kembali ke home jadi Anda sudah membuat file yang membuat file yang adalah index dan movie dan Anda sudah membuat tentang style css tapi dalam movie mereka tidak memiliki cascade style css karena kita tidak membuat css jadi Anda hanya perlu copy dan klik di bawah title dan movie harus berwarna seperti ini ok sangat bagus jadi cukup untuk hyperlink basic basic hyperlink dan css jadi jika Anda ingin membuat css css Anda hanya perlu di sini instead Anda membuat css di sini mungkin Anda ingin membuat css di sini background merah ok seperti ini jadi Anda bisa membuat css di sini tidak Anda tidak perlu membuat css di dalam HTML jadi Anda hanya perlu membuat css terima kasih banyak untuk menonton dan saya harap ini css tidak jangan lupa like comment dan share dengan teman-teman bye 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 terima 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 terima